Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Melakukan kekerasan terhadap mahasiswa peserta Demo pelantikan anggota DPRD Kota Tasik Malaya Komandan Batalion Debrimo Pol Dajabar dimotasi Intro Tim dokter rumah sakit Hassan Sadikin Bandung Menyerahkan hasil tes kesehatan bakal calon gubernur Dan wakil gubernur ke KPU Provinsi Jawa Barat Seorang wanita di Kabupaten Bandung Tercebur sumur sedalam 15 meter Upaya evakuasi korban berlangsung dramatis Rumah sakit Hassan Sadikin Bandung Menyerahkan hasil tes kesehatan 4 bakal paslon gubernur Dan wakil gubernur Jawa Barat Kepihak KPU Jabar Rabu Petang KPU juga melakukan verifikasi data Dari seluruh dokumen persyaratan pencalonan Dari seluruh kandidat Sebelum menetapkan paslon yang layak Mengikuti Pilgub Jabar 2024 Hari Rabu lalu Tim dokter rumah sakit Hassan Sadikin Bandung Menyerahkan hasil tes kesehatan Keempat pasangan bakal calon gubernur Dan wakil gubernur Jawa Barat Ke KPU Provinsi Jawa Barat Dalam pemeriksaan kesehatan selama 2 hari Keempat paslon diperiksa Kesehatan fisik dan mental Serta pemeriksaan bebas narkotika Tim dokter menyatakan Secara umum keempat pasangan calon Dalam kondisi sehat Namun lolos atau tidaknya mereka dari tes kesehatan Sepenuhnya ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat Pemeriksaan kesehatan ini juga Tidak hanya untuk calon Tapi juga penting untuk masyarakat Sebagai memilih Dengan memastikan calon Yang akan dipilih berada dalam Kondisi kesehatan yang baik Diharapkan Di biobio ini bisa menjalankan tugas Dengan optimal dan berat menjawab Secara kesehatannya Itu tadi sudah disampaikan Secara keseluruhan Pasangan calonnya sehat Tapi apakah memenuhi Kelayakannya KPU nanti yang menentukan Berbekal hasil tes kesehatan Dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Akan memberikan waktu selama 3 hari Pada 4 pasangan bakal calon gubernur Dan wakil gubernur Untuk memperbaiki dokumen Yang dipersyaratkan untuk pendaftaran Sebagai kandidat peserta pilkada Setelah itu KPU Provinsi Jawa Barat Akan menetapkan pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur yang berhak Mengikuti pilkada Pada tanggal 22 September mendatang Setelah pendaftaran Tanggal 27 sampai 29 Mulai tanggal 30 sampai tanggal 1 30 khusus sampai tanggal 1 September Para bakal pasangan calon melaksanakan tes Pemeriksaan kesehatan Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Dalam waktu yang beririsan juga KPU melaksanakan verifikasi administrasi Dan juga bila diperlukan Melaksanakan verifikasi faktual Terhadap syarat-syarat salon Bapak salon yang memang perlu Untuk kita verifikasi faktual Sementara masa kampanye Akan dimulai pada tanggal 25 September Hingga tanggal 23 November 2024 Serta menetapkan hari pencoblosan Pada tanggal 27 November 2024 Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung Fenomena menggadaikan surat keputusan Pengangkatan sebagai anggota DPRD Ramai terjadi dan menjadi agenda 5 tahunan Pasca pelantikan para wakil rakyat Sejumlah anggota DPRD Subang Periode 2024 hingga 2029 Sudah mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan Dengan menggunakan SK mereka sebagai agunan Sejumlah anggota DPRD Subang Yang baru dilantik Disebut sudah menggadaikan surat keputusan Atau SK pengangkatan sebagai anggota DPRD Subang Periode 2024-2029 Kepada Bank BJB Mereka melakukan itu Untuk memperoleh pinjaman uang ke bank Yang akan dilunasi selama maksimal 5 tahun Secara mencicil Beragam alasan Para wakil rakyat tersebut Meminjam uang dengan menggadaikan SK pengangkatan mereka Mulai untuk melunasi utang biaya kampanye Di pemilu 2024 lalu Maupun untuk keperluan lainnya Mereka rata-rata mengajukan pinjaman Di kisaran 500 juta hingga 1 miliar rupiah Perunasan pinjaman dilakukan Melalui mekanisme potong gaji setiap bulan Sebesar 50 persen Sekretaris DPRD Subang Memastikan pinjaman tersebut Tidak ada kaitannya dengan fraksi atau partai Maupun pihak Setuan Subang Sebab pinjaman uang ke bank Menjadi urusan pribadi Masing-masing anggota DPRD Sedang Sekretariat Dewan Hanya sekedar memfasilitasi Persyaratan administrasi Jadi ada sebelum apa ya Kalau sebelum saya mungkin itu perpanjangan ya Karena mereka setelah ditetapkan juga Mereka waktu itu mungkin menjelang lah istilahnya menjelang Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini Ya artinya mungkin Dua sepuluh lah kurang lebih Sisanya masih banyak Dan itu juga kan Nanti kita akan serahkan itu Pak SKnya itu ya Yang ada di gubernur itu petikannya Tapi udah Berapa Pak memilangnya? Nah ini tergantung sih Orang ataupun anggota yang akan Mengajukan berapa usulan Ya saya lakukan permohonan Rabu lalu 50 orang anggota DPRD Subang Periode 2024-2029 Telah resmi dilantik Dari 50 anggota DPRD yang dilantik 27 orang diantaranya Merupakan wajah baru Bahkan dua orang anggota DPRD Subang Yang baru dilantik Aceng Kudus dari Partai Gerindra Dan Lina Mariana dari PKB Juga segera melakukan pergantian Antar waktu atau PAW Karena keduanya mencalonkan diri Sebagai bakal calon wakil Bupati Subang Zainal Arifin melaporkan dari Subang Sidang Perdana Peninjauan Kembali Atau PK ke enam terpidana kasus VINA Digelar di pengadilan negeri kota Cirebon Rabu lalu Dalam sidang ini Enam terpidana dihadirkan di ruang sidang Yang beragendakan penyerahan memori PK Keluarga yang menanti kedatangan para terpidana Menangis harus setelah lama Tak dapat bertemu akibat Peminjaman terpidana ke Badung Kedatangan kendaraan transpas milik lapas kesambi Cirebon yang membawa ke enam terpidana kasus VINA Tiba di pengadilan negeri kota Cirebon Rabu lalu Ini menandai dimulainya sidang peninjauan kembali yang diajukan ke enam terpidana kasus tewasnya VINA dan EKI delapan tahun lalu Keluarga pun menyambut haru kedatangan keluarga mereka Ibu dari salah satu terpidana mengaku dirinya menyimpan harapan sang anak bisa bebas Karena diyakini tidak terkait dengan kematian VINA dan EKI tahun 2016 lalu Harapannya akan ada jalan untuk bebas buat dia Tidak terkait itu kasusnya saja yang saya tahu Sidang Perdana Peninjauan Kembali enam terpidana kasus VINA digelar di pengadilan negeri kota Cirebon Untuk mendengarkan pembacaan memori kasasi oleh penasihat hukum para pemohon PK Di sidang selanjutnya pihaknya akan mengungkapkan bukti baru atau NOVU Dan mendatangkan puluhan saksi maupun ahli untuk membuktikan klien mereka tidak bersalah Agenda kita hari ini adalah hanya pembacaan daripada memori peninjauan kembali yang kita siapkan Setelah itu nanti baru geliran daripada jasa mungkin untuk menanggapi daripada memori kami ini Tapi yang utama adalah ada beberapa NOVU Ada NOVU, NOVU itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini Yang mana kalau tadinya waktu perkara dulu itu ditemukan maka putusan hakim akan berbeda Yaitu bisa memutuskan dia menjadi bebas atau dilepaskan daripada penutupan Kalau saksinya 30 kalau nggak salah kalau saksinya Saksi fakta Ya saksinya ya Ahli kita persiapkan juga Hampir di semua saksi ahli apa bidang itu kita sampaikan Sidang baru selesai Rabu petang Sidang lanjutan rencananya akan dikelar Senin pekan depan dengan pembacaan NOVU Dan mendengarkan saksi fakta dan ahli Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih